Seperti yang kita tahu, dalam pernikahan biasanya ada seorang tia sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri. Tapi, pernahkah kalian membayangkan bagaimana kalau tiba-tiba pasangan kalian mengalami perubahan jenis kelamin? Ada cerita tentang seorang suami yang tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendapat perawatan, seistri bertanya kepada dokter, Dok, bagaimana kondisi suami saya? Jawaban dokter cukup mengejutkan. Suami ibu sudah stabil, tapi dalam waktu dekat, suami ibu akan berubah menjadi seorang wanita. Pada tahun 2003, di sebuah halaman belakang rumah di Ohio, Amerika Serikat, ada seorang pria bernama Ted Prince yang sedang bermain dengan kedua anak laki-lakinya yang masih kecil. Ted seorang ayah sedang menikmati waktu bersama anak-anaknya ketika tiba-tiba ia merasa kesulitan bernafas dan jantungnya berbegup sangat kencang. Tak lama kemudian, Ted mendadak pingsan. Kepanikan langsung menyelimuti rumah keluarga yang melihat kejadian itu segera berusaha memberikan pertolongan sambil memanggil ambulan. Ted kemudian dibawa ke rumah sakit, di mana dokter berhasil menstabilkan kondisinya. Setelah Ted dalam keadaan stabil, dokter menghampiri istrinya, Rene Prince. Dengan cemas, Rene bertanya, Bagaimana kondisi suami saya, dok? Apakah dia baik-baik saja? Wajah dokter tampak ragu seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi akhirnya dia berjawab, Suami ibu sudah stabil kondisinya, baik-baik saja sekarang. Mendengar itu, Rene sangat lega karena Ted terlihat akan pulih. Namun dokter melanjutkan dengan hati-hati. Ada satu hal lain yang perlu saya sampaikan dalam waktu dekat. Suami ibu mungkin akan mengalami perubahan menjadi wanita. Mendengar hal ini, Rene terkejut luar biasa. Seperti di sambar petir. Dia tak hanya kaget, tetapi juga kebingungan. Bagaimana mungkin suami saya, seorang pria, seorang ayah, bisa berubah menjadi wanita dalam waktu singkat? Pikilannya. Dokter pun mulai menjelaskan dengan detail tentang kondisi Ted. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit, diketahui ya bahwa Ted ini memiliki kondisi yang disebut Kine Filter Syndrome. Ini adalah gangguan genetik di mana seorang laki-laki ini lahir dengan kromosom X tambahan. Agar lebih mudah dipahami, dokter pun menjelaskan secara perlahan tentang apa yang terjadi pada tubuh Ted dan bagaimana kondisi ini bisa merubahnya. Ngomong-ngomong, penjelasan ini mungkin mengandung beberapa istilah medis. Kalau ada yang kurang tepat, mohon dipak belum ya. Jadi, kromosom itu bisa diibaratkan sebagai paket gen yang ada di setiap sel tubuh kita. Ada dua jenis kromosom yang menentukan jenis kelamin seseorang, yaitu kromosom X dan Y. Kalau bayi perempuan lahir, dia memiliki kromosom XX, karena kromosom X itu untuk perempuan. Sedangkan kalau bayi laki-laki lahir, kromosomnya adalah XY, di mana Y adalah penentu laki-laki. Itu adalah kondisi yang umum. Namun, pada pria yang mengindap Kline Filter Syndrome, kromosomnya berbeda. Karena dia punya tambahan satu kromosom X. Pria yang lahir dengan Kline Filter Syndrome memiliki kromosom XXY. Secara genetik, dia tetap laki-laki, karena masih ada kromosom Y. Tapi juga punya dua kromosom X, yang biasanya ada pada perempuan. Biasanya, kromosom X tambahan ini tidak terlalu dominan. Jadi, orang dengan Kline Filter Syndrome memiliki kombinasi kromosom X dominan, X tidak dominan, dan Y dominan. Sebagai tambahan informasi ya, Kline Filter Syndrome ini sebenarnya cukup sering terjadi. Diperkirakan dalam setiap seribu kelahiran, ada satu bayi laki-laki yang terlahir dengan kondisi ini. Artinya, mungkin banyak orang yang sebenarnya mengindap Kline Filter Syndrome, tapi tidak menyadarinya karena gejalannya tidak begitu jelas. Dan mereka mungkin belum pernah melakukan pemeriksaan yang mendetail. Kembali ke cerita Ted dan juga Rene. Meskipun dokter sudah menjelaskan panjang lebar, Rene masih bingung. Yang membuatnya tidak habis pikir adalah jika Ted memang memiliki Kline Filter Syndrome sejak lahir. Mengapa nih baru sekarang kejadiannya muncul? Kenapa tidak sejak dulu? Dokter pun menjelaskan lebih lanjut. Penyebab Ted mengalami sesak nafas, jantung berdebar, dan akhirnya pingsan adalah karena saat sedang bermain di halaman belakang dengan anak-anaknya, Ted tersengah tawon. Sengah tawon itu menyebabkan Ted mengalami anafilaksis. Untuk yang belum tahu, anafilaksis adalah reaksi alergi yang sangat marah. Dimana tubuh bereaksi hebat hingga bisa menyebabkan kejang-kejang akibat zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Dalam klasius Ted ini, saat zat asing yang masuk ke dalam tubuhnya adalah racun dari sengah tawon. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter memberikan sudikan hormon steroid dalam dosis tinggi untuk mengurangi reaksi alergi, peradangan, serta shock anafilaksis yang dialaminya. Biasanya sudikan steroid seperti ini hanya menimbulkan efek sementara. Mungkin hanya menyebabkan sedikit gangguan hormon yang akan segera pulih. Namun, pada Ted situasinya berbeda. Pemperian hormon steroid tersebut justru memicu perubahan keseimbangan hormon di tubuhnya, yang akhirnya mengaktifkan kromosom X tambahan yang ia miliki. Akibatnya, komposisi kromosom Ted yang sebelumnya adalah X-dominant, X-tidak-dominant, dan Y-dominant berubah menjadi X-dominant, dan Y-menjadi tidak-dominant. Karena sekarang dua kromosom X yang mendominasi. Ted secara genetik mulai berubah menjadi seorang wanita. Saat mendengar penjelasan ini, Rene mulai memahami. Semua mulai masuk akal dalam fikirannya. Dan ia menyadari bahwa ada tanda-tanda yang sebenarnya sudah terlihat sejak lama. Mari kita mundur ke masa sebelum mereka menikah. Beberapa bulan sebelum pernikahan, Ted pernah berbicara serius dengan Rene. Saat itu, Ted menunjukkan isi lemarinya. Dan di sana, bukan hanya ada pakaian laki-laki, tetapi juga baju-baju perempuan. Ted dengan judul mengakui bahwa semua pakaian itu miliknya. Rene sempat kebingungan nih, dengan maksud dari Ted. Tetapi kemudian Ted menjelaskan bahwa ia sesekali suka mengenakan pakaian perempuan. Ted selalu meyakinkan Rene bahwa dia tetap laki-laki, benar-benar maskulin, dan sangat mencintai Rene. Dia hanya suka mengenakan pakaian perempuan saja. Ted bisa dibilang ya, dia adalah seorang cross-racer. Yaitu laki-laki yang suka menggunakan pakaian wanita. Ted selalu aja menceritakan hal ini kepada Rene nih sebelum mereka menikah. Karena dia tidak ingin menyembunyikan apapun dari calon istrinya. Awalnya, Rene kaget mendengar pengakuan Ted. Namun, dia berpikir nih bahwa mungkin ini hanya sebatas fetis atau fantasi seksual Ted. Rene akhirnya menerima rahasia tersebut dan mereka pun menikah. Kehidupan berjalan normal hingga Ted tiba-tiba berubah menjadi wanita dalam waktu semalang. Pada tahun 2005, dua tahun setelah Ted pulih dari sengatan tahun, tubuhnya mulai mengalami perubahan signifikan. Wajahnya perlahan berubah menjadi lebih feminim. Rambutnya tumbuh lebih cepat, tubuhnya menjadi lebih ramping, dan lekuk tubuhnya semakin menyerupai wanita. Bahkan, dadanya mulai membesar seolah-olah ada payudara yang mulai tumbuh dengan sendirinya. Perilaku Ted juga mengalami perubahan yang signifikan. Dia menjadi lebih kemanyu, suasana hatinya mudah berubah-rubah, dan perasaannya menjadi lebih sensitif. Ted sering merasa tersinggung dan moodnya mirip seperti remaja perempuan yang masih ABG. Dia pun mulai merasa tidak nyaman dengan tubuhnya. Meskipun dia merasa dirinya sebagai perempuan, masih ada bagian tubuhnya yang membuatnya bingung dan merasa aneh. Ketiba pakaian laki-laki, dia melengkapi penampilannya dengan make-up, kalung gelam, ating, cincin, dan berbagai aksesoris perempuan. Semua perubahan ini membuat Renek merasa tidak nyaman. Dia kesulitan menerima kenyataan bahwa suaminya yang dulu adalah seorang laki-laki, kini telah berubah menjadi perempuan akibat faktor genetik. Ketika Renek diberitahu oleh dokter, dia mengharapkan perubahan Ted mungkin hanya sebatas penampilannya saja. Mungkin Ted akan menjadi laki-laki yang lebih kemayu. Namun, seiring waktu, Ted benar-benar mengalami transformasi menjadi perempuan baik secara fisik, mental, maupun perilaku. Renek pun merasakan ketidaknyamanannya karena anak-anak mereka menyaksikan perubahan ayahnya secara perlahan. Apalagi Ted kini sering keluar rumah mengenakan pakaian perempuan. Renek khawatir perubahan ini akan berdampak negatif bagi anak-anak mereka. Dia mulai mempertimbangkan untuk mulai menceraikan Ted. Merasa tidak bisa melanjutkan hidup dengan suami yang semakin menyerupai seseorang istri. Hati dan fikirannya pun berkecamuk. Karena situasi ini merasa sangat aneh. Bayangin aja nih, jika pasangan kita perlahan-lahan mengubah jenis kelamin mereka. Namun, Renek akhirnya membatalkan niatnya tersebut. Karena anak-anak mereka tampaknya dapat menerima kondisi Ted. Meskipun perubahan itu berlangsung secara perlahan. Hal ini bisa terjadi karena namanya juga anak-anak ya. Mereka masih polos dan belum sepenuhnya memahami betapa kompleksnya situasi yang dihadapi oleh Renek dan juga Ted. Akhirnya, Renek memutuskan untuk mempertahankan pernikahannya demi kebahagiaan anak-anak mereka. Namun, pada tahun 2008, ketika Ted telah sepenuhnya bertransformasi menjadi wanita, dia menjalani operasi pergatian kelamin di Thailand. Operasi tersebut berlangsung selama 13 jam dan melibatkan 3 prosedur. Setelah selesai, Ted merasa bahwa dia akhirnya telah sepenuhnya menjadi seorang wanita. Perubahan total ini berdampak besar pada hubungan pernikahan Ted dan juga Renek. Ted merasa bahwa dirinya sekarang adalah wanita yang normal. Sementara Renek berpikir bahwa hidupnya seharusnya bersama seseorang suami. Karena perbedaan pandangan inilah, pada tahun 2008, mereka akhirnya resmi bercerai. Dalam sebuah wawancara, mereka menjelaskani bahwa kehidupan mereka sebenarnya baik-baik saja dan damai. Namun, perubahan yang signifikan membuat arah hidup mereka menjadi berbeda. Menurut Ted, yang kini mengganti namanya menjadi Chloe, normalnya dia adalah seseorang wanita meskipun sudah bercerai. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, mereka masih tinggal bersama dan berperan sebagai mitra dalam membesarkan anak-anak mereka. Nah, itu dia teman-teman, kisah nyata yang mengerikan tentang seorang suami yang berubah menjadi istri dalam satu malam. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat kepada teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video kasus berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.